Halo Movers, kembali lagi di segmen Movie Recommendation. Nah sekarang kita mau ngebahas apa sih? Kenal dulu dong. Kita kenal sama kata sayang. Oke lanjut dari gue dulu Kak Ria. Halo semuanya, kenalin gue Arista. Halo gue Ima. Gue Luhur. Oke kita udah kenalan terus. Kita sekarang mau ngebahas Movie Recommendation yang jadinya lagi in banget nih sekarang. Yang lagi hits aja gak sih? Sama aja dong. Apa nih apa ya? Kita mau bahas Movie yang bergenre horror. Movie Indonesia ya. Lagi hits banget tuh ya. Di Biscope Biscope juga lagi ada. Kita langsung mulai ke pembahasannya aja kalian. Oke dari siapa dulu Mi? Dari gue. Gue mau rekomendasiin Movie judulnya itu 308. Tahu gak nih 308? Tahu gue belum nonton sih. Iya apa tuh? 308 itu film tahun 2013 guys. Udah cukup lama ya? Iya. Jadi film 308 ini disutradarai oleh Joy Purnomo. Itu. Tentang apa sih? Tentang horror tapi tuh dia menghubungkan terkait dengan Ratu Konten Selatan. Oh mitos-mitos yang ada di Indonesia. Yang betul lah. Itu gimana emang ceritanya? Untuk garis besarnya itu film ini bercerita tentang si Naya itu dia kesulitan ekonomi dengan adiknya nih. Hingga suatu hari dia ditawarin sama sahabatnya untuk jadi manajer di sebuah hotel. Nah kebetulan hotel ini tuh deket nih sama Pantai Selatan. Makanya saling berhubungan dengan Pantai Selatan. Oh terus abis itu kenapa jadi 308 maksudnya tuh apa? Nah untuk 308 ini jadi hotel ini terbilangnya cukup besar ya. Cukup besar. Dan 308 ini merupakan kamar khusus untuk si penghuni Pantai Selatan. Oh gitu. Jadi gak ada yang boleh masuk gitu? Iya betul. Jadi kamar 308 ini diceritakan ini sangat sakral. Dan hanya beberapa orang saja yang boleh masuk. Awalan. Oh ini menasaran nih gue. Bener kan? Kamar 308 ini juga ada salah satu penjaganya. Itu biasanya kita sebut sebagai jurukunci. Gitu. 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 Kalo misalnya dari keseluruhan film ini. Lu ngasih film 308 itu ratingnya berapa? Gue kasih ratingnya 8 per 10. Kenapa tuh? Karena untuk horornya itu bagus banget. Dia dapet dan gak terlalu apa ya. Untuk terlalu kita penonton itu diajak untuk selalu berpikir apa yang terjadi yang akan ke depannya gitu. Selalu membak-bak gitu ya. Jadi penasaran banget pokoknya apa yang terjadi dengan si Naya ini. Yang bekerja sebagai manajer di sebuah hotel. Gitu. Nah. Lu kan udah nonton film itu ya Mak? Nah gue pengen tau nih. Ada gak sih dari film itu tuh fakta-fakta menariknya? Kalo menurut gue ya. Gue yang nonton film 308 ini. Fakta menariknya ini terkait dengan Ratu Pantai Selatana ini. Jadi kan yang kita tau nih ya. Kalo kita mau meminta sesuatu. Itu biasanya kita melakukan persugihan nih. Kepat dirinya. Nah. Jadi di film ini banyak orang yang meminta sesuatu ke pihak Ratu Pantai Selatan ini. Itu menurut gue fakta menariknya. Jadi kayak film ini tuh ada berhubungan sama mitos mitos di Indonesia ya? Iya. Yang tentang Ratu Pantai Selatanya itu. Oh iya. Jadi karena kita melakukan persugihan itu. Jadi kita mendapatkan suatu imbalan. Berupa harta. Atau berupa kekayaan. Pokoknya apa yang kita mau tuh bisa kita dapetin ya? Betul. Iya. Dan juga sih sama di Indonesia kayak masih banyak kayak kesugihan-kesugihan gitu. Pagi jaman dulu gitu kan. Iya. Dan itu sangat kental sih diceritakan di film ini gitu. Hingga akhirnya banyak nih memakan tumbal ya. Iya. Nah itu kayak gitu. Oke. Disitu diceritain gak sih gimana sosok si Ratu Pantai Selatannya? Nah iya jadi. Iya itu gimana tuh? Diceritakan nih di film itu tentang Ratu Sosok Pantai Selatan. Hanya berdarah yang unik saja yang bisa melihat Ratu Pantai Selatan. Berdarah unik tuh dalam artian misalnya dia berdarah Jawa. Berdarah peturunan bangsawan gitu. Berdarah biru gitu. Dan kebetulan si Naya ini bersama adik ya. Yang merupakan target tumbang dari sahabat-sahabat ya kuliah. Itu dia berdarah unik. Dan dia bisa melihat si Ratu Pantai Selatan ini gitu. Penasaran gue di depan nonton. Nonton makanya ya. Kak kita kan tau juga ya kayak mitos pakai baju hijau tau gak sih? Oh iya iya. Gak boleh pakai baju hijau kalau gak salah kan. Situ digambarin gak di film itu? Kalau untuk baju hijau itu digambarin juga. Jadi si salah satu sahabatnya ini dia memakai dress hijau sama kuku. Kalau kalian pakai kutek tuh ya. Kutek warna-warna kan. Kutek hijau iya. Oh berarti gak cuman baju doang. Bener. Pokoknya apapun yang hijau-hijau tuh dilarang gitu ya. Betul. Dilarang. Gak boleh dihindarin di hotel tersebut. Nah kebetulan sahabat-sahabat ini ada satu karakter yang mana dia ini sangat salah menyalah gunakan. Terkait dengan. Larangan itu. Larangan itu iya. Dengan warna hijau. Terus disamping itu juga dia kurang berkat tutur bayi gitu. Sehingga dia mendapatkan karmanya. Iya betul. Ini gak spoiler kan? Enggak. Nah aja. Ini gue masih memakasi dengan spoiler. Agak-agak menyimpang gitu. Enak saja. Oke. Terus udah nih. Kalau dari lu ada lagi nama filmnya? Selain 3. Oh iya. Ada lagi nih. Satu film dari gue itu. Judulnya Perempuan Tanah Jana. Yang baru-baru ini gue tonton nih. Gue baru-baru nonton. Iya gue baru-baru nonton. Gue ada filmnya yang lebih lama banget. Iya. 2019 gak gitu. Iya betul. 2019. Terus tuh. Cintanya gimana tuh? Yang lu tangkep deh. Yang gue tangkep juga sebenernya. Iya. Yang gue tangkep sih filmnya. Jujur agak serum ya buat gue. Ratingnya itu juga. 8,5 per 10 deh. Karena juga ada adegan-adegan yang sangat serem langsung gitu. Yang gue saksikan. Langsung? Dari filmnya. Iya. Dari filmnya. Iya. Karena keren. Misalnya kan film tentang psikopat gitu ya. Nah biasanya kan kalau psikopat itu filmnya perlahan-lahan ya. Kalau di film ini. Itu kayak langsung gitu. Iya itu kayak gue ada. Dek dekat banget. Iya gue ingat gue. Iya. Terus juga gue gak bisa mendebak-debak nih. Filmnya selanjutnya-selanjutnya tuh ada apa. Karena di tiap adegan kita tuh dibuat penasaran. Dibuat takut. Itu bener-bener rasa banget feel ya. Apalagi pasti tokoh pemeran utamanya ini. Mulai mencari tahu nih. Tentang keluarganya. Kan dia juga terimpit dengan ekonomi nih. Bersama sahabatnya Dini ya. Iya. Dia pergi ke kampung halamannya. Untuk mencari tahu tuh. Gitu. Akhirnya dia tahu tuh. Apa yang terjadi dengan dia dan keluarganya. Semoga keluarga nih. Enggak jangan dong. Kasih teman-teman yang belum nonton. Itu guys. Oke. Dari film perempuan Tanah Jahanam ini. Ada gak sih hal-hal yang gue suka banget nih? Yang gue suka banget itu di adegan pas dia. Spoiler gak nih? Spoiler. Lupa. Maaf ya. Yang gue suka itu. Pas dia mencari tahu tentang kebenaran dari keluarganya ini. Karena kan. Dia ini kepisah ya dari keluarganya ya. Iya. Cukup lama lah ya. Itu gue suka banget disitu dia mencari tahu tentang keluarganya. Itu disitu bener-bener deg-degan banget sih. Gitu. Kalau gue juga waktu itu pas nonton film ini nih. Kayak baru awal-awal aja tuh udah. Udah cekam banget. Udah iya. Gara-gara yang di jalan tau bukan sih. Iya kan. Ada ada player dong. Aduh ya udah. Ntar disensor aja ya guys. Maka awal-awal tuh udah. Udah di cekam banget. Di bawahnya gitu kan. Suasadanya. Suasadanya. Iya masih. Sebenernya Joko Anwar banget. Joko Anwar. Iya betul. Joko Anwar. Joko Anwar juga film ini. Gue denger-denger ya. Dia butuh waktu 10 tahun loh. Buat diproduksi. Oh iya. Iya gitu. Berarti perlu riset yang banyak juga ya. Iya beneran. 10 tahun gitu. Betul. Oke. Udah. Udah. Udah nih dari gue. Iya. Dari lu adanya nih. Ya lanjut ke gue aja ya. Iya. Nah kalo gue. Itu tuh kemarin. Pasti pada tau kan. Film. Kakaian Desa Penari. Itu kan ngeritain kalo misalnya ada mahasiswa mahasiswi. Yang mau pangkaian kan. Mereka tuh dapet tempat di Desa Penari ini gitu. Cuman emang awalnya kan mereka kayak ngerasa ada yang janggal gitu kan. Dari perjalanan. Iya. Dari perjalanan sampai akhir gitu. Dan akhirnya emang ada satu hal yang menjanggal. Ada satu keanehan yang disadarin. Nah cuman. Menurut gue dari film ini tuh juga. Apa ya. Gue tuh. Kalo dari gue ya. Gue tuh gak begitu dapet horornya sih. Tapi justru gue malah dapet pesan moralnya. Kayak yang kejadiannya si Bima itu kan. Itu kan. Emang. Harusnya kita gak melakukan hal itu kayak di tempat orang. Dan itu. Menurut gue emang. Ada pesen-pesen yang bisa kita ambil sih. Dari film itu. Bener banget gue setuju sih sama hal itu. Iya. Apalagi kan. Film ini banyak banget nih ya. Profrontal dari fakta-fakta yang ada gitu. Sampai orang-orang tuh mencari tau nih. Kebenaran asingnya tuh. Orang-orang pada keemohan. Kayak ini. Ceritanya beneran gak sih? Beneran gak sih? Gitu. Katanya sih kalo dari Twitter tuh beneran ya. Iya. Gue juga mau kasih tau. Kalo di film Kakak Indesa Penari ini tuh. Dalam satu hari itu nembus lebih dari 315 penonton. Wah. Iya. Itu juga setuju gue. Kakak Indesa Penari itu. Paling banyak penontonnya di sepanjang masa per film Indonesia. Iya kan? Iya. Gue juga bisa. Ya. Yang banyak banget Kakak Indesa Penari tuh. Bahkan dia masuk ke 10 daftar film horror rating di Indonesia. Tuh banget. Kalo dari lo ratingnya berapa nih? Kita belum ngomongin rating. Kalo dari gue buat film Kakak Indesa Penari tuh ratingnya mungkin 9 per 10 ya. Wow. Bagus banget tuh kayaknya ya. Karena. Ren. Emang bagus. Apa ya. Bukan selain horornya. Kita juga dapet pesan muar nara itu sih yang gue seneng. Karena disitu kan kita bisa tau nih. Kalo di tempat orang tuh kita gak bisa semena-mena aja loh. Ada rules-rulesnya di setiap tempat tuh beda-beda. Itu yang gue suka. Harus menghormati adit isi adit yang ada. Bener banget. Mungkin itu aja sih kalo edit ya. Yoi. Kalo. Udah gimana nih gue film-filmnya? Iya. Nasaran banget. Film apa nih yang mau luar filmnya? Gue pengen rekomendasiin filmnya lagi. It's banget sih sekarang. Tau gak? Api Setan. Oh. Kira-kira nih faktanya. Iya. Banyak banget ya. Gue belum nonton tuh yang kedua. Yang masih ya tayang kan ya di bioskop. Lu belum nonton kedua. Gue juga belum nonton. Gue mau rekomendasi itu sih. Pengafisan 1 sama Pengafis Setan 2. Wah. Gimana tuh? Jadi tuh ceritanya tentang. Kebanyakan pasti udah pada tau ya. Sosok ibu. Iya. Jadi ceritanya ibu ini udah sakit bertahun-tahun. Dan kemudian meninggal dunia. Dan abis meninggal dunia itu tuh. Keluarganya mulai diteror dengan hal-hal mistis gitu. Iya. Kenapa sih lu suka banget sama film Pengafis Setan? Yang gue suka dari film Pengafis Setan ini. Karena. Dari yang pertama tuh ya. Itu kayak. Emang ceritanya belum semuanya diceritain. Makanya ada yang kedua sih. Jadi gue suka sama teori-teori yang diangkat dari film Pengafis Setan ini. Jadi. Setelah gue nonton film itu. Gak cuma kayak. Ya udah gitu. Jadi masih ada yang gue obrolin banyak sama temen-temen gue. Bahkan sampe berjam-jam ngobrolin tuh ya. Iya. Pengafis Setan itu. Sama. Gue juga gitu. Gue denger-dengar juga di pengafis Setan ini. Ada faktor-faktor menarik nih. Mungkin dari tempat. Iya gitu kan. Iya. Yang di pengafis Setan dia. Iya yang banyak banget nih. Di sosial media sehiwaran. Itu. Setau gue ya. Tempatnya itu. Rumah Rusun yang emang udah terbangkali gitu. Sekitar 15 tahunan. Wow. Udah gak ditempat. Udah lama banget cuy. Cuman katanya di bawahnya itu ada penghuninya. Maksudnya manusia ya. Oh iya. Ada yang nempatin. Oh emang bener-bener ada yang nempatin tempat itu. Katanya sih ada ya. Cuman gue belum pernah kesana sih. Kesana yuk. Agak serem ya. Apa kita sekalian di vlog aja nih kesana. Tunggu nextnya di vlog kita. Gangan. Boleh terdekat aja. Menurut lo nih ratingnya untuk pengafis Setan berapa? Kan banyak nih ya yang nonton nih. Habis itu juga fakta-fakta tentang pengafis Setan 2 di tempatnya. Banyak orang-orang yang mencari tahu nih kebenarannya. Juga katanya nih ada penampakan. Lu liat dia nih. Kan katanya udah nonton nih. Gue yang belum nonton nih. Dia juga belum nonton. Dia juga belum nonton. Katanya ada penampakan. Lu liat gak di... Gua gak liat sih jujur itu. Maksudnya gua kan. Iya. Gua gak liat. Gua gak terlalu engah banget disitu. Cuman dia banyak yang ngomongin kayaknya ada sosok. Gak tau itu penampakan atau emang talent ya. Atau emang cahaya dari tameranya mungkin ya. Bayangan orang-orangnya gitu. Yang keliatannya kayak penampakan. Iya betul. Tadi lu nanyain rating kan ya. Iya. Rating dari gua itu dari penampakan 1 sama 2. 8,5. Dari storylinenya itu gua suka banget. Karena ya tadi banyak territory yang bikin gua mikir gitu. Serunya. Dari pengambilan gambarnya juga oke banget. Sama color ratingnya di filmnya itu. Membawa vibes termnya itu kebawa banget gitu. Kalau gua apalagi. Yang pas shot room harusnya secara keseluruhan. Spoiler ratingnya boleh gak sih? Gua pengen. Gua penasaran banget nih. Ngebiskan dulu. Nih kita nonton aja abis itu. 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 Gua merasa hororo kan. Iya bener banget. Di mana yang hororo Mipi? Di mana adegan mana? Gak boleh spoiler dong. Pokoknya secara keseluruhan. Overall itu filmnya serem banget bagi gue. Emang gua suka banget sih. Dari cara sukadaranya ini. Nampaikan ceritanya. Iya. Keren banget. Terus ada fakta menarik tau di film penghabisan 1. Apa tuh? Kenapa? Yang loncengnya. Ih. Itu loncengnya udah udah lebih dari 100 tahun. Itu loh kayak lonceng beneran gak sih? Emang beneran? Enggak. Jujur gue gak tau. Karena gue belum nonton. Waktu itu gue pernah nonton di vlognya Raditya Dika. Dia mau lonceng itu dan bener aja. Abis loncengnya dibunyiin di rumah Raditya Dika. Langsung ada kejadian-kejadian. Iya. Itu bisnis kan. Dan itu gue bener-bener kayak. Wah gila. Ini kok bisa sampe segininya ya. Kayak keren banget film itu tuh. Itu juga udah tua banget kan loncengnya. Terus pas abis. Setau gue Bang Jokan tuh pernah nge-tweet. Pas abis dari rumah abang Raditya itu. Lonsengnya tuh hilang. Iya. Itu. Iya gue inget. Yang bikin gue ngeri. Bisnisnya tuh di real life ada. Real life juga beneran. Jadi kebawah gitu loh. Iya kan. Gue bagi perasaan. Karena dia pengen nonton. Nonton apa ya. Nonton apa ya. Abis disini. Abis disini. Abis disini. Abis disini kita langsung cus. Nah. Dari yang udah kita bahas tadi nih. Film-filmnya. Berarti tadi kita udah. Ngasih berapa film rekomendasi sih. Ini kan. Yang pertama tadi dari Ima ya. Ada 308. 308. Perempuan dan keadaan. Perempuan dan keadaan. Dari gue ada Kakak Indri Sepenari. Dari gue ada pengapet setan 1 sama 2. Nah. Jadi ada 5 villa. 5 villa. Nah. Oke. Segitu aja movie rekomendasi horror Indonesia dari kita. Sampai jumpa lagi. See you poppers.